Berbicara mengenai Rusa Timur, keberadaannya di Taman Nasional Rawal Pawatumahai bisa dikatakan sebagai satu asli yang memiliki keterikatan sejarah yang panjang, bahkan sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Nah, pada tahun 2021, di dalam kawasan Taman Nasional Rawal Pawatumahai telah dibangun sarana dan prasarana pusat konservasi rusak. Jika dihubungkan dengan makna konservasi, program ini merupakan upaya untuk melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan keberadaan Rusa Timur di dalam kawasan Taman Nasional Rawal Pawatumahai. Program ini merupakan hajatan berskala nasional di bidang lingkungan hidup. Sumber anggarannya berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SPSN yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Rawal Pawatumahai sebagai unit pelaksana teknis Direkturat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara administratif, pembangunan pusat konservasi rusak timur ini terletak di Desa Tapangge, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penunjukkan lokasi ini tentunya merupakan hasil dari kajian teknis dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti ketersediaan pakan, cover tempat berlindung dan berkembang biak, ketersediaan air, mitigasi bencana, predator, dan sosial ekonomi masyarakat. Nah, berbicara tentang tujuan, pembangunan pusat konservasi rusak ini memiliki dua tujuan penting, yaitu yang pertama, melindungi stok indukan agar dapat menghasilkan anakan yang layak untuk dilepasliarkan ke alam atau restocking sehingga nantinya dapat menambah populasi di habitat aslinya. Untuk tujuan selanjutnya, pusat konservasi ini nantinya juga akan dijadikan sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang rusak timur yang ada di Sulawesi Tenggara, dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi objek wisata alam terbatas sehingga nantinya dapat menambah penghasilan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Mandat ini bisa berkembang secara baik, sehingga mandat pengolahan kawasan Taman Nasional Wapot-Wapot Muha itu adalah habitat Satbaru Satimur. Ini bisa berhasil dan bisa mengembalikan populasi rusak di Taman Nasional, dan ini menjadi kebanggaan Kabupaten Kolawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara khususnya. Mantap! Terima kasih telah menonton!